Halo teman-teman semua, aku Atasya Argena dari channel Tech Dung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di jaman sekarang. Nah kalian lihat nih, pemandangan yang sangat beda sekali karena aku lagi di rumah kedua ku ya. Karena emang sehabis lebaran itu aku tetap menetap stay di sini dan kebetulan ada rakitan PC yang ganteng dan juga kere-hore yang hanya memakan budget 3 jutaan aja sudah full set dengan monitornya. Mantep banget gak sih? Kali ini kita bakal rakit PC yang tentunya powerful juga ya walaupun harganya 3 jutaan. Kita bisa lihat di sini monitornya bisa bermain GTA 5 dengan lancar loh teman-teman. Wah 3 jutaan main GTA 5 lancar, bisa main Valorant juga, dan juga bisa untuk multimedia, ngerjain tugas, edit Premiere Pro, masih bisa banget nih teman-teman. Kalian penasaran apa enggak? Langsung aja kita simak, ini dia part-partnya. Nah yang pertama adalah prosesor aku menggunakan dari AMD Athlon 3000G. Prosesor ini sangat mantap sekali karena ini adalah platform AMD yang terbaru yaitu AM4 teman-teman. Sudah platform DDR4. Athlon 3000G ini memiliki 2 core dan juga 4 thread yang memiliki clock di 3,5 GHz dan kalian bisa naikkan sesuai keinginan kalian dengan cara overclocking teman-teman. Ini sudah memiliki integrated grafis yaitu Radeon Vega 3. Sehingga performanya itu mantap banget walaupun dengan prosesor semurah dan sekecil ini ya. Wow, gila banget. Nah aku dapatkan prosesor ini dalam kondisi bekas dan juga full set, ini mantap banget, di harga Rp 850.000. Murah banget enggak sih? Kacau. Nah kita lanjut, motherboard yang aku pakai ini adalah motherboard dari Asrock A320M HDV Revisi 4.0. Motherboard ini juga sering aku gunakan karena motherboard Asrock memiliki value yang sangat murah dan juga memiliki kegunaan yang mantap banget. Karena dengan motherboard ini kita bisa upgrade ke Ryzen 5000 series. Wah gila banget enggak sih? Padahal ini motherboard chipset termurah loh teman-teman. Kita bisa lihat memiliki 2 slot RAM dan juga 1 slot M.2 yang support dengan NVMe dan SSD SATA. Untuk port-portnya sendiri ada PS2 port, 2 USB 2.0, DVI, port VGA, HDMI, 4 USB 3.0, gigabit LAN, dan juga audio combo jack. Ya tentunya sangat basic sekali, tapi ini motherboard udah bisa upgradable jadi sangat bisa dimaklumi dan sangat worth it sekali untuk dibeli. Motherboard ini aku dapatkan dalam kondisi bekas dan full set di harga Rp 500.000. Nah RAM yang aku gunakan adalah RAM bekas nih teman-teman, DDR4 yang berkecepatan di 2400 MHz, berkapasitas 4GB aja. Ya gimana ya, 3 jutaan ya apa adanya. Tapi yang penting apa? Platformnya DDR4 dan juga nantinya bisa upgradable. Jadi untuk RAM ini ya yaudahlah ya, yang penting bisa nyala itu udah mantep banget. Berwarna hijau sayang sekali, yang sangat RGB ya, red, green, blue, jadi terlalu green gitu. Kalau aku sih prefer warna hitam. Tapi di lain sisi ini sangat murah sekali, berkecepatan di 2400 MHz. Dan yang penting DDR4, ya menurutku worth it lah, yang penting nyala dulu aja udah oke. Karena 3 jutaan udah dapet monitor kan. Spesialnya lagi, walaupun warna hijau, merekannya juga ya kurang gak tau juga ya aku ya. Tapi ini sukses untuk aku overclock sampai di 3000 MHz. Wow, mantap banget. Dan juga ini lancar untuk memainkan GDA5. Kita bisa lihat ya. Nah, kalian bisa dapatkan RAM ini dalam kondisi bekas, hanya unit only, di harga 200 ribu saja. Bayangkan, udah bisa sampai 3000 MHz karena motherboardnya juga udah support overclocking untuk RAM-nya. Oke lanjut, untuk PC rakitan 3 jutaan full set itu. Tidak memakai hard drive sama sekali, melainkan pakai SSD dulu. Kapasitasnya bukan yang terkecil lagi. Jadi aku menggunakan SSD dari Pioneer, 240GB SATA. Walaupun SATA ya teman-teman, tapi SSD ini tetap kenceng dong pastinya. Udah melebihi 500MB per second untuk grid. Untuk write-nya di 400-an. Ih, gila. Ini udah lebih dari cukup. Dan juga kalian bisa menyimpan game Valorant dan GDA5 ini di sini. Untuk SSD-nya, bentuknya ini kotak gitu ya. Karena ini 2,5 inch kan. Dan juga kita bisa lihat untuk desainnya juga keren banget. Aku juga suka item polos dengan ada logo Pioneer. Cocok banget ya untuk rakitan kali ini. Jadi aku sangat puas banget nih untuk SSD-nya. Apalagi 3 jutaan udah pake SSD jadi udah ngebek parah. Nah, aku dapatkan SSD ini dalam kondisi bekas dan juga full set di harga Rp 340.000. Nah, untuk pervenan duniawi, aku menggunakan fan dari Infinity RGB 12mm sebanyak 3 buah. Nah, untuk request-an dari Protekdung yang rakit PC di sini harus RGB 3 jutaan. Oke, kita layani ya teman-teman. Ini kita menggunakan fan RGB dari Infinity. Terang banget LED-nya. Fan-nya juga pencang. Jadi kayak, wah ini udah kayak lebih dari cukup. Kita bisa lihat dari depan juga cakep banget ya teman-teman. Nah, untuk fan ini kalian bisa dapatkan 1 buahnya di harga Rp 40.000. Oke, kita lanjut. Casing yang aku gunakan ini adalah casing yang aku baru pake nih di rakitan PC kali ini. Untuk casing-nya yang aku menggunakan dari Infinity Cyclops teman-teman. Casing ini berformat ATX. Jadi, kalau motherboard kalian panjang, full gitu, bisa banget dicolokin di sini. Dan sayangnya ini PSU-nya ada di atas ya teman-teman. Ya, begitulah. Jadi ini casing-casing kayak kantoran lawas. Cuman di lensi sih sudah didesain sedemikian rupa biar kayak menarik gitu dan juga agak gaming-gaming dikit teman-teman. Nah, untuk depannya sendiri ada mesh yang ada di tengah seperti dasi seperti itu. Jadi kelihatan banget nih untuk fan-nya berkilau RGB seperti itu. Udah keren ya, udah kelihatan keren. Dan di dalamnya, kalian nih harus agak tricky-tricky kalau mau rakit PC di casing ini. Karena tidak ada untuk cable manajemennya. Ya, nothing special dari casing ini. Tapi kalau misalnya sudah dipik dikit dengan kerapihan seperti ini, udah jadi cakep banget bukan? Oh iya, sayang sekali ini belum tempered glass, melainkan acrylic ya. Oke, casing ini aku dapatkan di harga 300 ribu rupiah dalam kondisi baru. Nah, monitor yang aku gunakan ini adalah monitor second ya teman-teman dari LG sebesar 16 inch. Ya, ini adalah monitor kelas kantoran juga, monitor lawas, bekas. Tapi yang penting apa? Works teman-teman. Tapi masih oke kok untuk digunakan. Apalagi ini monitor ya. Untuk kualitasnya sendiri, bolehlah diadukan sama monitor 1 jutaan yang pakai TN panel juga. Yang 19 inch itu yang pernah aku pakai juga. Tapi ini 16 inch. Mantap lah kalau misalnya 3 jutaan udah dapat monitor. Jadi tinggal beli mouse dan keyboard. Monitor LG ini aku dapatkan dalam kondisi bekas di harga 450 ribu rupiah. Nah, untuk 3 jutaan kali ini ya itu aja teman-teman. Kalau kalian mau nambahin keyboard dan mouse langsung aja kalian bisa sikat itu Logitech MK120. Dan juga speakernya di Logitech Z120. Udah full set itu teman-teman. Cuma nambah 300 ribu rupiah aja. Oke teman-teman, itu dia rakitan komputer kali ini. Kalian penasaran untuk total harganya berapa? Langsung aja, ini dia list harganya. Nah, itu dia list harganya. Murah banget gak sih? Udah dapat PC, monitor. Udah cakep banget ya. Tinggal beliin keyboard, mouse dan juga speaker. Cuma 300 ribu rupiah aja. Kalau misalnya RAM 4GB, terus habis itu 3 jutaan, dapat monitor lagi. Itu performanya gimana ya teman-teman? Nah, kita langsung sikat aja nih, John. Ini dia benchmarknya. Game pertama adalah Valorant. Settingannya low dan juga di 768 pin. Itu adalah HD+. Kita mendapatkan 70-an fps lebih. Alias, kita juga sudah mendapatkan rata-rata fps di 60-an ke atas. Jadi, kita bisa bilang bahwa ini Valorant sangat nyaman untuk digunakan dan juga playable banget nih. Kalian bisa main game kompetitif nih, menggunakan PC ini. Oke, kita lanjut untuk game GTA V. Kita mendapatkan fps yang mantap nih. Rata-rata fps-nya di 40-an dan juga kadang di 30-40 gitu. Artinya apa? Playable untuk dimainkan nih. Waduh, mantep banget ya teman-teman. Ini udah enak banget untuk bermain game dan juga tentunya kalian bisa upgrade langsung ke 8GB. Tambah 4GB aja. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah worth it banget untuk PC 3 jutaan? Dengan monitor kali ini, full set teman-teman. Kalian cocok apa nggak nih? Menurut kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nah, kalau menurutku sendiri sih, ini worth it teman-teman. Dengan kita mengeluarkan budget 3 jutaan, kita mendapatkan full PC. Tinggal pakai, tinggal beli mouse, keyboard, dan juga speaker. Nah, kelebihan yang pertama adalah ini adalah platform DDR4. Jadi, kalian kalau mau upgrade teman-teman, ini bisa banget. Motherboard-nya sudah support untuk AMD Ryzen 5000 Series. Kalian bisa upgrade ke situ, dan juga kalian bisa upgrade VGA-nya nih teman-teman. Mantep banget. Nah, tapi kalau kalian mau upgrade VGA, pastikan untuk PSU-nya ya teman-teman, diganti ke 500W 80+. Seperti di Gold PF500, atau AeroCool 550W Lux, atau HV Pro 550W. Itu kalian upgrade dulu. Nah, itu baru kalian bisa upgrade VGA-nya. Nah, untuk upgrade selanjutnya adalah RAM. Kalian bisa lebahkan 4GB, apa langsung 8GB juga mantep banget. Bisa. Jadi, kalian mendapatkan dual channel, dan bisa langsung meningkatkan performa dari Atlan 3000G ini. Jadi, kalau upgrade pertama kali, saran nih langsung ke RAM-nya, sikat aja. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, yaitu ini sudah platform full SSD teman-teman. Sebesar 240GB. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa upgrade hard disk teman-teman. 500GB, 1TB, itu juga udah bisa. Top deh pokoknya. Untuk kekurangannya sendiri, kita bisa bilang bahwa PSU-nya ini biasa banget ya. Dari Armageddon, ya udah cukupan aja, Voltron Bronze. Cuman 235W aja. Nah, kalian mau upgrade, tinggal upgrade aja ya teman-teman. Tapi ya, kalau misalnya untuk sementara, nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk kekurangan yang kedua adalah performanya tidak bisa maksimal, karena RAM-nya hanya single channel ya teman-teman. Itu dia, untuk 3 jutaan ya maksimal segini teman-teman. Nah, untuk kekurangan lainnya adalah ya mungkin preferensi masing-masing casingnya teman-teman. Menurutku PSU-nya di atas itu kurang ergonomis, karena ini kan juga panas dari prosesor bisa naik ke PSU teman-teman. Itu dia bisa kayak bikin overheat. Tapi ya, kalau misalnya Atlon 3000GB ini ya nggak terlalu sekenikikan teman-teman, jadi nggak apa-apa untuk dipakai. Nah, itu dia kekurangan dan kelebihan dari PC 3 jutaan kali ini. Tapi menurutku sendiri, PC 3 jutaan full set ini adalah pilihan bagi kalian yang hanya memiliki budget 3 jutaan dan sangat worth it untuk dibeli. Nah, mengingatkan kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tehdung channel. Dan juga jangan lupa untuk follow IG dan juga TikTok di Tehdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau rakit PC seperti ini, atau mau tanya-tanya mengenai teknologi, langsung aja DM ya di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan dan konten-konten menarik lainnya. Sekian dan goodbye.